Di hadapan politikus Dedy Mulyadi, Fahmi Hussaini 26 tahun menangis mengurai kisah pernikahannya yang gagal. Gagalnya pernikahan Fahmi lantaran sang istri Anggi Anggera yang 21 tahun lebih memilih kabur kepelukan mantan pacarnya. Meski begitu, Fahmi menyebut bahwa Anggi memang berkeinginan untuk menikah. Fahmi mengurai kode pernikahan dari Anggi, kode dari Anggi tersebut yang membuat Fahmi mantap untuk menikahi gadis Bogor yang ia pacari 5 bulan tersebut. Diceritakan sebelum bertemu Fahmi, Anggi mengaku dekat dengan beberapa pria, namun semua pria itu tak ada yang mau serius dan menikahi Anggi. Termasuk mantan terakhir Anggi sebelum bertemu dengan Fahmi yakni Diran. Belakangan diketahui Diran adalah Adria Manlaseh, pria yang didatangi Anggi selesai sehari menikah dengan Fahmi. Adria Manlaseh adalah pria yang membuat Fahmi akhirnya menceraikan Anggi. Tak hanya sekali memberikan kode, Anggi meminta Fahmi membuktikan keseriusan cintanya. Dia beri jalan untuk melangkah ke pernikahan. Fahmi akhirnya tancap gas menemui orang tua Anggi. Setelah lebaran Idul Fitri, Fahmi datang ke rumah Anggi memberikan seserahan berupa uang. Seserahan tersebut tanda jadi Fahmi bakal menikahi Anggi. Semua tabungan selama 3 tahun Fahmi bekerja diberikan pada Anggi. Seserahan yang merupakan tabungan Fahmi tersebut sejumlah 20 juta rupiah. Namun pernikahan Fahmi harus berakhir sehari setelah agap. Lantaran Anggi hanya ingin membuat Adria Manlaseh cemburu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!